. Banjir kembali melanda kecamatan Matanga, Kabupaten Polewali Mandar, Polman, Sulawesi Barat, Sulbar, Senin, 8 Mei 2023. Setelah diguyur hujan deras sejak pukul 14 Wita hingga sore hari, menyebabkan sungai Matanga Polman meluap. Sungai yang meluap tersebut berada di belakang rumah warga, tepatnya di Kelurahan Matanga. Menyebabkan salah satu rumah warga hanyut di bawah aliran sungai yang begitu deras. Warga pun saat ini mulia dievakuasi ke tempat yang lebih aman untuk sementara waktu. Kapolsek Matanga, Ibda Burhan Umar mengatakan saat ini warga mulai evakuasi secara mandiri. Ia mengatakan saat ini intensitas hujan masih cukup tinggi. Sejumlah rumah sudah mulai terendam, bahkan sudah mencapai lapangan sepak bola. Burhan mengatakan saat ini, Babin Kamtip Mas setempat membantu warga yang terdampak. Semuanya diarahkan ke tempat yang lebih tinggi, menjauh dari aliran sungai Matanga. Kecamatan Matanga merupakan daerah pegunungan yang berbatasan dengan Kabupaten Mamasa. Sungai Matanga yang meluap tersebut merendam sejumlah desa, seperti Rangoan. Meluapnya sungai tersebut sudah menjadi yang kedua kalinya di pekan terakhir ini.